Assalamualaikum Sobat Football United Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Malam hari ini sebelum gue istirahat Ingin ngobrol ringan dulu Ada kaitannya dengan semifinal Piala FA di mana Manchester United berhasil mengalahkan Brighton Di pertandingan tersebut Mengingatkan gue Akan sebuah quote mungkin ya Ataupun pendapat dari Gue lupa kayak salah satu podcast yang gue ikutin Terkait Manchester United yang disitu disampaikan Kalau dalam menilai pemain Terutama bagi para fans ya kan termasuk gue juga Jangan pernah memfonis tetap suatu pemain Seorang pemain sorry ya Jangan pernah memfonis tetap seorang pemain Kalau oke ketika kita berikan kritik ya kan Maka selamanya akan seperti itu Karena pemain itu juga bisa berubah Bisa berkembang Ya Bisa lebih baik Ataupun juga Bisa lebih jelek ya Jadi Dalam mungkin kalau memberikan komentar Mungkin pemain ini bagus Ya jangan selamanya akan nilai Karena semuanya bisa berubah Dan itu juga yang terjadi dengan Back kanan Manchester United Aaron Wan Bisaka Aaron Wan Bisaka bahkan Dari musim lalu Gue ingat betul Semenjak datangnya Ralph Ranjik Diogo Dalot Perlahan tapi pasti mengambil tempat dari Aaron Wan Bisaka Dan ketika Manager Manchester United berganti Dari Ralph Ranjik ke Eric Ten Hag Langsung Dari pre-season Tempatnya Diberikan Bekanan ini Kepada seorang Diogo Dalot Disitu Mulai rame Mulai banyak Dibicarakan Tentang Kemungkinan Bekanan Manchester United Yang akan beralih Dari Diogo Dalot Ya Untuk posisi permanen Ke seorang Aaron Wan Bisaka Bahkan Hal ini Terus bergulir Sampai Pada Kesimpulan Kalau Aaron Wan Bisaka Nampaknya akan Cabut dari Manchester United Musim ini Di musim dingin Yang lalu Di Jendela Transfer musim dingin Sangat ramai Dibicarakan Aaron Wan Bisaka Akan Selesai Di Manchester United Posisi Bekanan Tim Nasional Lepas Dari Aaron Wan Bisaka Di Tim Nasional Inggris Dia tidak berangkat Bahkan ke Ke Qatar Diogo Dalot Tentu saja bersama dengan Tim Nasional Portugal Dan Setelah Jarang Mendapatkan tempat Di Bekanan Lalu Kesempatan Diuji coba Di Spanyol Banyak juga Pendapat Mengatakan Kalau Aaron Wan Bisaka Tidak bermain Dengan baik Sehingga Nampaknya Memang Setelah kembalinya Diogo Dalot Dari Portugal Aaron Wan Bisaka Ini akan Kehilangan tempat Bahkan Beritanya Sangat santar Sekali Kalau Manchester United Mencari Ini Back kanan Yang baru Tapi Solusi pertama Harus melepas Aaron Wan Bisaka Dulu Itu sangat-sangat Deras Sekali Karena Sekali lagi Penilaian Aaron Wan Bisaka Yang dinilai Tidak bagus Performanya Tapi Yang terjadi Justru sebaliknya Setelah Piala Dunia Diogo Dalot Ada Gangguan Cidera Sehingga Aaron Wan Bisaka Diberikan Kepercayaan Oleh Eric Ten Hag Dan Apa yang terjadi Justru Terlihat Ada Peningkatan Di sana Penampilannya Berbeda Jadi Kalau Gue bisa Bandingkan Sebelum Dan setelah Piala Dunia Sebelum Piala Dunia Diogo Dalot Tapi Setelah Piala Dunia Aaron Wan Bisaka Seperti Bangkit Kembali Dan Salah Satu Partai Atau Ya Pertandingan Terbaiknya Menurut Gue Adalah Semifinal Kemarin Dimana Aaron Wan Bisaka Tampil Istimewa Bisa Mungkin Tidak Berlebihan Kalau gue Katakan Mematikan Seorang Mitoma Pemain Jepang Yang memang Di Musim ini Menjadi Andalan Brighton Dan Penampilan Mitoma Juga Sangat Luar Biasa Menurut Gue Musim ini Bersama Brighton Dan Menjadi Salah Satu Senjata Roberto Dezerbi Tentu Saja Termasuk Juga Di Pertandingan Semifinal Kemarin Tapi Apa yang Terjadi Aaron Wan Bisaka Ini dia Statistiknya 100% Takes on Completed 100% Ground Dwells 100% Tackle Success 7x Possession Dribble Pasnya Tidak ada Yang melewatin Dribble Yang bisa melewati Aaron Wan Bisaka Dan Istimewanya Dia Nol Fall Tidak Melakukan Pelanggaran Jadi Dia Bertahan Dengan Sangat Baik Dengan Sangat Solid Dengan Sangat Kokoh Tapi Tidak Membuat Pelanggaran Ini Menurut Gue Istimewa Sekali Bahkan James Madison Di Salah Satu Tweetnya Terkait Dengan Penampilan Tersebut James Madison Pemain dari Leicester Mengatakan Kalau Kurang lebih Aaron Wan Bisaka Salah satu Yang terbaik Saat ini Dan Menurut gue Tidak Berlebihan Karena Melihat Penampilan Dari Aaron Wan Bisaka Ketika Menghadapi Brighton Sekali Lagi Pendapat Ini Tentu Saja Bisa Naik Bisa Turun Dan Bagaimana Melihat Seorang Pemain Pemain Saat ini Mungkin Yang paling Baik Dan Ini Bisa Saja Berubah Tapi Yang jelas Menurut Gue Mengaca Kepertandingan Kemarin Menghadapi Brighton Memang Sangat Istimewa Seorang Aaron Wan Bisaka Dan Kalau gue Lihat Juga Di musim Ini Penampilan Istimewa Dari Aaron Wan Bisaka Tentu Saja Bukan Yang pertama Ini Dia Ketika Melawan Brighton Dia Berhadapan Dengan Mitoma Headway Dengan Mitoma Dan Ketika Manchester United Menjuarai Menang 2-0 Menghadapi Newcastle Di final Karabo Dia Masuk Menggantikan Diogo Dalot Dan Alain Sang Maximal Yang Membuat Diogo Dalot Keteteran Kesulitan Tapi Ketika Aaron Wan Bisaka Masuk Seperti Bisa Dijinakkan Oleh Seorang Aaron Wan Bisaka Luar Biasa Lalu Pertandingan Lain Ketika Manchester United Berhasil Menahan Imbang Barcelona 2-2 Di Kamno Aaron Wan Bisaka Di sisi kanan Juga Tampil Solid Menghadapi Pemain Pemain Barcelona Seperti Gaffi Seperti Jordi Alba Aaron Wan Bisaka Ini tampil Dengan Kokoh Statistik Saat Ini Di Premier League Untuk Manchester United Dia Dari Sisi Interception Merupakan Yang Terbaik Ketiga Setelah Diogo Dalot Kasimera Dan Juga Ada Aaron Wan Bisaka Bahkan Kalau Dilihat Dari Komponen Komponen Lain Dibandingkan Dengan Defender Defender Lain Yang Ada Di Manchester United Saat Ini Aaron Wan Bisaka Angkanya Juga Tinggi Bahkan Di Piala Liga Bersama Dengan Tyrell Malaysia Keduanya Ini Adalah Pemain Dengan Jumlah Tackling Terbanyak Tyrell Malaysia Dan Juga Aaron Wan Bisaka Di Statistik Europa League Bagi Manchester United Clearance Ini Merupakan Nomor Empat Setelah Rafael Varan Lisandro Martinez Victor Lindelof Dan Juga Aaron Wan Bisaka Jadi Secara Statistik Di Kompetisi Kompetisi Berbeda Yang Diikuti Manchester United Aaron Wan Bisaka Tampil Istimewa Terlihat Betul Ada Perkembangan Yang Sangat Signifikan Kredit Tentu Saja Diberikan Bukan Hanya Kepada Aaron Wan Bisaka Karena Tentu Saja Sang Pemain Ini Merupakan Penentu Kalau Motivasinya Tetap Tinggi Keinginan Untuk Tampil Lebih Baik Juga Tinggi Kemungkinan Perubahan Itu juga Bisa Terjadi Tapi Juga Bagaimana Tim Kepelatihan Yang Memberikan Kesempatan Memberikan Perhatian Memberikan Support Memberikan Bantuan Dalam hal ini Adalah Eric Tenha Gue Melihat Bagaimana Eric Tenha Berusaha Untuk Bisa Memaksimalkan Pemain Yang Ada Musim Ini Sangat Luar Biasa Ada Beberapa Pemain Yang Memang Disupport Dibantu Oleh Eric Tenha Ada Beberapa Pemain Tentu Saja Yang Bisa Dengan Cepat Memberikan Reaksi Balik Memberikan Perbedaan Marcus Rashford Salah Satu Contohnya Dan Menurut Gue juga Aaron Wan Bisaka Di musim Yang Sama Dia Bisa Memberikan Perbedaan Yang Cukup Signifikan Paling Tidak Kalau Gue Lihat Jendelanya Adalah Di Piala Dunia Sebelum Dan Setelah Piala Dunia Tentu Saja Kemampuan Pemain Untuk Berubah Ini Kan Berbeda Beda Kalau Gue Ikutin Podcast Dari Patrice Efra Contohnya Ataupun Juga Nemanya Vidic Yang Terbaru Bersama Dengan Rio Ferdinan Masing-masing Pemain Ini Punya Waktu Beradaptasi Atau Masa Beradaptasi Yang Berbeda Beda Adaptasi Yang Terjadi Bagi Aaron Wan Bisaka Tentu Saja Bukan Beradaptasi Dengan Kompetisi Liga Inggris Karena Dia Sudah Cukup Lama Bersama Dengan Crystal Palace Dan Manchester Tapi Beradaptasi Dengan Gaya Permainan Eric Tenhah Yang Tentu Saja Berbeda Dengan Pelatih Sebelumnya Eric Erick Tenhah Mengingatkan Gaya Yang Berbeda Dari Back Sayap Kanan Maupun Kidan Ini Membutuhkan Adaptasi Bisa Jadi Hal Inilah Yang Memang Agak Sedikit Menghambat Aaron Wan Bisaka Di Awal Tapi Dengan Bantuan Yang Tepat Dengan Support Yang Tepat Juga Saat Ini Aaron Wan Bisaka Berada Dalam Permainan Yang Mungkin Yang Terbaik Bagi Dirinya Di Musim Ini Eric Tenhah Di Salah Satu Wawancaranya Juga Membahas Kalau Baik Di Godalot Maupun Aaron Wan Bisaka Ada Kelebihan Ada Kelemahan Ada Kekurangan Yang Satu Baik Secara Bertahan Yang Lainnya Baik Secara Menyerang Tapi Eric Tenhah Juga Mengatakan Keduanya Mendapatkan Perkembangan Yang Juga Cukup Baik Di Godalot Yang Lebih Kuat Menyerangnya Sisi Bertahannya Ada Perkembangan Juga Ada Perkembangan Yang Baik Dan Menurut Gue Proses Ini Biarkanlah Terus Berjalan Artinya Apa Ini Terkait Dengan Masa Depan Dari Aaron Wan Bisaka Yang Tentu Saja Sering Diberitakan Kalau Akan Dilepas Oleh Manchester United Ingin Mendatangkan Back Kanan Yang Baru Kalau Menurut Pendapat Gue Dan Apa Yang Gue Lihat Dengan Perkembangan Kepemain Pemain Ini Termasuk Juga Proses Dari Eric Tenhah Tentu Saja Ini Tidak Lepas Dari Hal Tersebut Gue Melihat Ya Biarkanlah Proses Ini Terus Berjalan Gue Bisa Melihat Ada Potensi Bagi Aaron Wan Bisaka Untuk Berkembang Lagi Di Mungkin Sisi Menyerang Terutama Untuk Posisi B Kanan Dia Juga Bisa Memberikan Solusi Ketika Dia Tampil Dari Bangku Cadangan Artinya Kombinasi Antara Diogo Dalot Dan Aaron Wan Bisaka Ini Bisa Menutupi Satu Dan Yang Lain Ketika Yang Satunya Bagus Yang Lain Bisa Dengan Sabar Duduk Di Bangku Cadangan Dan Ini Tidak Ada Masalah Yang Cukup Besar Sampai Dengan Sejauh Ini Menurut Gue Ini Cukup Sehat Dan Cukup Penting Bagi Yang Keduanya Dalam Berkompetisi Untuk Memperbutkan Satu Posisi Aaron Wan Bisaka Bisa Berkembang Tentu Saja Dan Bisa Terus Berada Di Manchester United Dengan Catatan Perkembangannya Ini Terus Terjadi Secara Konsisten Kurang Lebih Demikian Ngobrol Ringan Terkait Dengan Aaron Wan Bisaka Bagaimana Mursobat Football United Ada Tanggapan Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Shulat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh